RUBEN ONSU Astagfirullah begitu mengerikannya penyakit Sarwenda, Ruben Onsu bongkar semuanya. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya. Seperti yang diketahui keluarga Ruben Onsu tengah jadi sorotan publik, keluarga Onsu diberi Tuhan ujian bertubi-tubi. Hal tersebut setelah Ruben Onsu dan istrinya mengidap penyakit, hingga kini Ruben Onsu buka rahasia penyakit yang dihidap. Setelah bertahun-tahun menutupi, artis serba bisa Ruben Onsu akhirnya mengungkapkan penyakit parah yang dihidapnya selama ini. Penyakit itu bersarang di bagian otaknya hingga membutuhkan penanganan khusus. Namun tak disangka, sang istri, Sarwenda juga mengalami hal yang sama. Dia juga mengidap penyakit di otaknya. Sambil terisak, Ruben Onsu bercerita ia meminta agar sang istri dioperasi lebih dulu. Lebih lanjut Ruben Onsu menyebut, anak-anaknya lebih membutuhkan sosok ibu. Mulanya dijelaskan Ruben Onsu, ia telah menyembunyikan penyakitnya dari sang istri. Pasalnya, Ruben Onsu tak ingin Sarwenda merasa khawatir. Namun sekian lama ditutupi, Sarwenda akhirnya tahu juga setelah beberapa waktu lalu Ruben Onsu masuk rumah sakit. Tala itu, dokter yang menangani Ruben Onsu langsung menceritakan kondisinya kepada Sarwenda. Kemarin di MRI ada bercak di bagian otak. Tutur Ruben Onsu dikutip dari YouTube RCTI Entertainment. Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Beberapa waktu lalu, Ruben Onsu sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran HB darahnya rendah. Ruben Onsu kemudian mendapatkan transfusi darah hingga menjalani rawat inap di rumah sakit. Saya tahu istri saya amat mencintai saya. Saya takut istri saya kepikiran atau apa. Dia, Sarwenda, gue batuk dikit aja nengok. Gue berusaha semaksimal mungkin berdiri tegak buat kalian, kata Ruben Onsu. Di tengah sakit yang dideritanya, Ruben Onsu mengaku berusaha tegar dan kuat melewatinya. Namun, kekuatannya seketika runtuh mengetahui istrinya pun menderita penyakit serius. Penyakit itu sama-sama bersarang di otaknya. Ketakutan kembali terjadi saat istri saya sakit. Ada satu sakit serius dia yang memang membuat saya itu jadi lebih lemas lima kali. Jadi kepikirannya saya kepikiran dia juga, ucap Ruben Onsu. Diceritakan Ruben Onsu, Sarwenda sangat shock ketika diberitahukan soal penyakitnya. Sebagai suaminya, Ruben Onsu berusaha tenang demi membuat Sarwenda lebih rileks. Orang sakit nyampein orang sakit jadi bingung sendiri saya. Duh gimana ya gitu. Jadi kayak pengen teriak. Gimana ya? Tutur suami Sarwenda. Dia bilang mau nangis. Dia menangis sambil ucap syukur. Mungkin kita berdua dipilih Tuhan untuk bisa melewati. Sambungnya. Ruben Onsu menyebut Sarwenda mengidap penyakit yang serius di batang otaknya. Sama-sama menderita sakit di otak. Sarwenda maupun Ruben Onsu harus segera mungkin mendapatkan pengobatan. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.